Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Cepanggara dari program studi Teknik Industri Fokus Teknik Universitas Teknologus Kanduah Di sini saya akan mempresentasikan dari Tidak semata kuliah Akademi Kuitin di mana tugas saya membuat skripsi Mungkin langsung saja saya akan melaparkan tugas skripsi saya yang dilanjutkan judulnya itu Analisis Pengeliharaan Mesin Logo IPT CCI dengan metode Reability Central Maintenance Untuk pendahuluan atau latar belakang Kebutuhan manusia yang semakin meningkat memaksa perusahaan melakukan produksi terus menerus Mesin-mesin merupakan komponen Ketama dalam bidang monofaktor yang menopang berjalan di produksi Perusahaan mesin mengakibatkan berhentinya produksi yang menyebabkan kekurangannya produktivitas dan terhambatnya target yang telah ditentukan Kerusahaan mesin juga dapat berakibat fatal pada kesehatan dan keselamatan kerja sang operator yang menyebabkan kerugian pada sumber daya manusia dan lingkungan sekitar sekitar oleh sebab itu tidak bisa dipungkiri diperlunya suatu perancanaan kegiatan perawatan produktivitas pada sistem produksi harus dilakukan salah satu indikator dalam peningkatan produktivitas adalah pengukur sebaik kredibilitas suatu mesin produksi maka diperlukan proses peneliharaan yang efektif efektif dan efisien bagi perusahaan dalam meningkatkan jumlah produksi yaitu dengan memperpanjang pengoperasian fasilitas industri dan mengurangi pengeluaran perusahaan yang mengakibatkan rusaknya suatu fasilitas salah satunya adalah perusahaan mesin mesin yang rusak secara mendadak dapat mengganggu rencana produksi yang telah ditetapkan untuk mengulangi hal tersebut diperlukan perencana perawatan mesin motor jantung atau preventive maintenance untuk mengurangi perusahaan mesin mendadak mungkin langsung mengenai perusahaan PT Pococola Indonesia yang disingkat dengan PT CCI merupakan perusahaan yang bergabung di bidang industri minuman khususnya minuman berkarbonasi dan non-karbonasi mesin-mesin di PT Pococola Indonesia secara berseri dan dihubungkan dengan konverior pada setiap mesinnya sehingga apabila terjadi kerusakan pada salah satu mesin akan mengakibatkan terentinya kegiatan produksi pada ini tersebut pada PT CCI terdapat 13 lini produksi dan dari ke-13 lini produksi tersebut lini keempat meniliki total downtime tertinggi selama periode Januari sampai September tahun 2015 yaitu mengalami 93 kali downtime dengan total waktu downtime 81,568 menit lini area produksi lini keempat merupakan area juice waverite dengan kecepatan mesin 40,800 botol per jam dengan ukuran botol 300 mili lini empat terdiri dari 82 mesin untuk proses produksi use waverite yaitu blommort filler post closer liberal vecter apollo fletheiser atlanta fletheiser dan atlanta selama periode Januari sampai September tahun 2015 blommort mengalami downtime tertinggi dengan total waktu downtime 44,729 menit tujuan dari penelitian ini yaitu mengataui komponen dan substan substan mesin blommort yang paling rentan mengalami kerusakan atau komponen dan substan kritis mengataui penyebab terjadinya kerusakan pada tiap proses substan mesin blommort dan memberikan perusahaan rentang jadwal penggantian komponen mesin tertak membuat pencara tindakan sebagai kegiatan perawatan untuk meningkatkan adaptability mungkin langsung ke mengenai batasan masalah batasan masalah ada 3 batasan masalah batasan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah 3 yang pertama penelitian dapatkan pada mesin blommort di PT CCI yang kedua data kerusakan mesin yang digunakan adalah data tahun 2015 yang ketiga data yang diolah berdasarkan frekuensi yang paling kritis itu mengenai batasan masalah di dalam teori teori ada beberapa yaitu perawatan definisi perawatan tujuan dan perawatan di sini saya akan mengaparkan mengenai metodenya yaitu metode Reability Centered Maintenance yang singkat dengan MKM Reability Centered Maintenance merupakan proses teknik logika untuk menentukan tugas-tugas pendudaran yang akan menjamin sebuah perencangan sistem keadalan dengan kondisi pengoperasian yang spesifik pada sebuah lingkungan pengoperasian yang khusus Reability Centered Maintenance adalah suatu proses yang digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk menjamin agar aset fisik dengan continue dalam menenuhi fungsi yang harap yang dihadapkan dalam konteks operasi saat ini dari skripsi penulis terulu yaitu Pranoto tahun 2015 dan lanjut ke penulis kedua penulis terulu kedua yaitu Purniawan tahun 2013 mengenai Reability Centered Maintenance merupakan suatu metode perawatan yang memanfaatkan informasi yang berkenan dengan keadalan suatu fasilitas untuk memperoleh strategi perawatan yang efektif dan efisien mulai pemudaan LCE dapat diperoleh informasi apa saja yang harus dilakukan untuk menjamin mesin perawatan dan perawatan dapat terus beroperasi dengan baik selalu selain itu RCM adalah kedekatan yang efektif untuk mengembangkan program program preventive maintenance atau disingkat dengan PM dalam meminimalkan kegagalan perawatan dan menyediakan plan di industri dengan alat-alat yang efektif dan kapasitas optimal untuk memenuhi permintaan pelanggan dan umpun dalam persaingan ini sedikit saya memaparkan mengenai mengenai metode RCM tersebut mungkin langsung di langsung teori ada beberapa lagi yang pemeliharaan sistem dan penggunaan informasi seterusnya batasan sistem nah ada juga sistem production modern ada juga RPE yaitu seperti operation production yaitu informasi referensi ada juga konkurenci referensi ada juga prokudutif text ada juga default action dan earn can be don't buy can keadaan atau debility dengan fungsi keadaan pola distribusi 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 normal distribusi normal distribusi exponential dan mengenai metode penelitiannya ada lagi pertama LOMERK kedua metodologi penelitian itu ada dalam metodologi penelitian proses berserta langkah-langkah yang jelas disusun secara sistematis dan proses penelitian untuk menentukan suatu permasalahan atau pengumpulan data baik dari perusahaan ataupun dari buku-buku panduan melakukan penelitian berdasarkan flow card yaitu perumusan masalah tujuan penelitian pengumpulan data pengumpulan data adalah analisa pembahasan dan kesimpulan dan studi pendaulannya merupakan persiapan-persiapan penelitian untuk mengetahui kondisi perusahaan lembaran perusahaan dan permasalahan yang terjadi perusahaan tersebut tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mendapatkan informasi terkait dengan bahasa bahasa diangkat berdasarkan prinsip-prinsip dan dasar teori sebagai dasar atau bahasa yang berkaitan dengan penelitian dilakukan metode ini dapatkan dari literatur-literatur berupa jurnal buku internet yang terkait dengan penelitian dilakukan melalui studi ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai permasalahan dan identifikasi masalahnya mengacu pada penentu objek penelitian pada tahapan ini dilakukan penelitian masalah yang terjadi pada perusahaan dalam langkah tersebut diketahui masalah yang dihadapi PT CCI itu terhentinya proses produksi dikarenakan mesin blomot yang rusak secara mendadak dengan dilakukan identifikasi masalah maka akan mudah melakukan perbaikan metode yang terkait ada juga pengumusan masalah dan tujuan penelitian dan pengumpulan data dan pengolahan data dan analisa dan pembahasan dan terakhir kesimpulan dan saran nah mungkin yang saya dapatkan dari penelitian ini itu baiknya mengatur dan mengetahui pemeliharaan mesin dan juga tingkat kerusakan pada mesin mungkin terima kasih mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh